Inilah yang bunda sangat-sangat kagum dan salur dengan orang tua di Malaysia ini Mengajarkan anaknya daripada kecil untuk memakai tudung untuk menutup aurat ya teman-teman Walaupun di sekolahnya tidak wajib memakai tudung Tapi orang tuanya tetap mengajarkan anaknya untuk pakai tudung Di Malaysia itu kalau masalah pendidikan agama itu nomor satu guys ya Dan kenapa kok di Indonesia itu gak membuat hal yang sama gitu Ini yang membuat mungkin berbeda ya guys ya Antara kualitas pendidikan di Indonesia dan juga Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marabahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya Requestan dari teman-teman sekalian Kenapa sih kita jarang sekali melihat orang Malaysia ataupun orang Melayu itu tak pakai tudung Rupa-rupanya ini yang terjadi ya guys ya Ini yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia ataupun rakyat Malaysia ya Sehingga tidak terjadi seperti di negara-negara lain Wow terbaik sih guys Tanpa berlama-lama jom kita simak videonya let's go Assalamualaikum teman-teman Apa kabar semuanya Jumpa lagi dengan Bunda Emi Channel Wow Aktifitas hari ini Bunda nak pergi ambil hantar Adam balik sekolah ya Dari sekolah kebangsaan dan juga sekolah agama Sebab hari ini hari Minggu Pak Su tak kerja Jadi Adam nak ayah dengan ibunya ambil daripada sekolah Dengan ini juga Bunda nak membahas ya teman-teman Pasal uniform seragam sekolah perempuan sekolah kebangsaan di Malaysia ya Yang terutamanya untuk yang perempuan ya Pasal tuh hari ada yang komen katanya kalau Kak Malaysia itu uniform untuk yang perempuan itu Sebetulnya untuk memakai tudung itu tidak diwajibkan tapi hanya digalakkan saja Oh macam tuh tidak diwajibkan tapi digalakkan Hei bocil tiktok Suka dance-dance gitu ya Biasanya Kalau bocil tiktok kan biasanya gitu Cepat nih Tapi disini ya kita lihat baju kurung Pake cilap gitu Nah itu pake rompi tuh Cantik ya Seragamnya sana tuh Kalau disini tuh kayak di pondok pesantren tau enggak Kalau disini tuh Jadi disana itu ketika udah sekolah kebangsaan Masih di bawah ya kan Sekolah rendah gitu ya Sekolah SD mungkin kalau disini ya kan Itu sudah pake baju kurung gitu Sama halnya kalau disini itu kebanyakan sekolah-sekolah yang swasta gitu ya guys ya Bukan punya pemerintah Kalau pemerintah itu masih menggunakan apa namanya itu Yang baju-baju biasa seperti itu ya guys ya Masih kayak rok di lutut ya kan di bawah lutut Oke teman-teman Ini kita sudah balik ke rumah ya Kejap lagi Adam balik siap-siap nak pergi ke sekolah agama pula Ini kita sudah hantar Adam nak pergi ke sekolah agama pula ya teman-teman Tapi kalau bunda tengok tadi sewaktu jemput Adam sekolah kebangsaan itu Rata-rata anak yang perempuannya semua memakai kerudung teman-teman Ini bagi yang anak yang muslim ya yang beragama Islam Rasanya tak ada satupun yang tidak pake kerudung Kalau di sekolah agama itu memanglah pake kerudung Sebab dah namanya sekolah agama kan Inilah yang bunda sangat-sangat kagum dan salu dengan orang tua di Malaysia ini Mengajarkan anaknya daripada kecil untuk memakai tudung Untuk menutup aurat ya teman-teman Walaupun di sekolahnya tidak wajib memakai tudung Tapi orang tuanya tetap mengajarkan anaknya untuk pake tudung Bye Oh ini bajunya Adam Weh ganti Weh blur Kita dah nak balik Ih cantiknya kereta Waduh merdus Cantiknya kereta orang ini Mahal tuh mahal Ini kita sudah hantar sekolah agama Nanti petangnya nak ambil pula ya Begini ya teman-teman Kalau anak-anak sekolah kat Malaysia ini Kalau paginya sekolah kebangsaan Petangnya wajib sekolah agama Dan kalau paginya sekolah agama Petangnya sekolah kebangsaan macam tu ya Balik-balik ya Jadi sebagai orang tua Kalau anaknya Tidak naik bas Antar jemput sendiri Pastinya akan sibuk juga ya teman-teman Kalau apalagi Kalau anaknya Dua ke tiga macam tu Kalau bunda kurang sikit lah Sebab Adam nak naik bas Jadi bunda tinggal tunggu kat rumah je Bas akan antar jemput Oh macam tu Ini bunda sudah pergi Nak ambil Adam balik sekolah agama pula ya teman-teman Oh cepat banget Saya kira masih mau jalan-jalan tadi Minum keluar Oke Sekolah agama Taman Dahiya Mana ini guys ya Jalan persiaran Anggeri Johor baru Terbaik lah Nah kita boleh tengok nih guys ya Ini kan sekolah agama ya Pastinya akan pakai jilba Pakai kopiah dan lain sebagainya Di sini guys ya Kalau kita tengok sekarang itu Kenapa ya Kenapa ya Saya pernah mendengar kemarin itu Ada hal-hal yang pernah saya dengar ya Dari kawan-kawan juga Bahwasannya Di Malaysia itu Kalau masalah pendidikan agama Itu nomor satu guys ya Dan kenapa kok di Indonesia itu Nggak me Apa ya Nggak membuat hal yang sama gitu Bahkan Kalau ilmu agama itu Diutamakan Maka anak-anak itu Akan semakin baik Ya budi pekertinya Akhlaknya pastinya kan Nah sekarang itu Sekolah agama Ataupun pelajaran agama saja Di sekolah Udah mau dihapus Malahan Kemarin saya dengar Jadi Dihapuskan untuk Pelajaran agama Di sekolah kebangsaan Kalau menurut Di Malaysia ya Maksudnya SD Sekolah Negeri gitu kan Itu mau dihapuskan Di sekolah dasar Ataupun di SMP Dan lain sebagainya Aduh Nggak Nggak habis Dipikir gitu Padahal Negara-negara Seperti Jiran kita ini Tetangga kita Yaitu Malaysia Malah paginya itu Sekolah kebangsaan Itu pun kental Dengan agama Eh sorenya lagi Sekolah keagamaan Ya Allah Ini-ini yang membuat Mungkin berbeda Antara kualitas pendidikan Di Indonesia Dan juga Malaysia Ramai lah Ramai lah Oh kita boleh tengok lah Seronok lah Jadi tak ada Budak-budak untuk Malas untuk belajar Kalau macam ni Memang Masa-masa budak ni Untuk belajar Penat ke Apa ke Semua Pasti ada Tapi lepas tu Lepas dia dewasa Dia baru faham Sedar Macam mana pentingnya Agama Ataupun belajar Kan Bilik Dia Makan kat sana Boleh Kali ini Kita ambil Adam balik sekolah Tak belanja Adam Makan Ayam gunting Ataupun Pergi ke Ninsu Ya teman-teman Sebab hari ini Adam Teringin Nak makan Ais krim Mixer Pula Jadi Ini Nak singgah Beli Ais krim Mixer Kedai Misu Ini baru Buka Teman-teman Baru Buka Dekat Sebelah Kedai Pasaraya Masli Ini Berada Di kawasan Jalan Cengkrik Kempas Johor Baru Ada Nak Beli Eh Aku pun Nak 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 Beli Ais krim Mixer sedak ya budak-budak senang budak-budak suka dengan ice cream saya pun suka dengan lemonnya lagunya mixway itu kuat ya teman-teman jadi bunda gantikan dengan musik yang lain ini ada menawarkan ice cream dulu yang sebelah sini berapa tuh guys berapa 2 ringgit ini ada menawarkan ice cream dulu yang sebelah sini oh 2 ringgit guys 7 ribu berarti ya 7 ribu disini 8 ribu loh sebentar nah ini 3 ringgit eh 3 ringgit tuh berapa 3 ringgit ini 7 ribu berarti 10 ribu disini 15 ribu loh ini yang lemon ini oh my god lebih mahal disini ternyata lepas tuh akan mendapatkan nomor dan tuh kita harus menunggu dulu ya betul sebab kat sini sebab kat sini ramai ya mungkin ramai karena kedai mixway ini disebelah pasar raya masli kebanyakannya dari anak-anak yang beli orang tuanya agaknya daripada belanja ke pasar raya masli lepas tuh baliknya sehingga beli ice cream mixway ini bunda dengan adam duduk kat sini ya tengah menunggu ice creamnya siap asik hot day chill tea tapi ini hawanya bulan ini ya agustus ini panas banget gak ada hujan waduh udah happy tuh adam mantap udah dapat ice creamnya kita nak balik rumah oke jadi kalau kita tengok sekitaran jadi macam tuh ya teman-teman kalau Kak Malaysia ini sebetulnya untuk uniform untuk perempuan yang beragama yang muslim lah itu sebetulnya tidak wajib tapi digalakkan tapi karena orang tuanya menginginkan anaknya menutup aurat jadi daripada kecil sewaktu sekolah itu sudah diajarkan dipakaikan kerudung untuk menutup auratnya mantap cepat cepat nanti cair adam gak sabar gak sabar gak sabar gak sabar sudunya merah harusnya merah kenapa putih perlahan oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe jumpa lagi di video selanjutnya bye bye wassalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan itulah tadi penjelasan daripada bunda Emy patutlah jarang tengok perempuan di Malaysia itu tak pakai tudung rupanya orang tuanya mendidik anaknya anak-anak perempuannya supaya pakai tudung mulai daripada sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi pun itu tetap dipantau oleh orang tuanya dan ini yang betul jadi dosa bapaknya itu bersih daripada istilahnya apa namanya banyak orang itu yang tidak peduli dengan dosa jadi anaknya itu tidak pakai jilbab yang dapat dosa anaknya juga tapi bapaknya juga kecipratan kalau bapaknya tidak menasehatinya tapi kalau di Malaysia memang daripada sekolah saja kita sudah boleh tengok bagaimana pendidikannya ya kan bab agama di sana itu di nomor satu kan itu bagusnya kena tiru kalau macam itu ya bukan yang terjadi di sini pelajaran agama malah mau ditiadakan yang dulu istilahnya waktu saya SD itu pelajaran agama dua kali dalam seminggu kemarin adik saya pas adik saya sekolah SD ya kan itu cuman satu kali dalam satu minggu lah sekarang infonya mau dihilangkan dan di sini itu gak ada istilahnya sekolah apa agama daripada pemerintah gak ada adanya itu kayak biasa kayak saya buat sekolah gratis untuk agama gitu kan sekolah agama gratis kalau saya seperti itu di kampung saya dan masih banyak istilahnya pondok-pondok pesantren yang juga melakukan hal itu jadi sekolah sore dan itu rata-rata kebanyakan gratis dan itu inisiatif daripada kiai-kiainya ataupun ustad-ustadnya kalau daripada pemerintah saya kurang tahu juga ada ataupun tidak tapi selama ini saya melihat tidak ada adanya itu daripada perserikatan masjid-masjid ada TPK ada TPA dan lain sebagainya dan kalau di Malaysia itu ada sekolah agama kerajaan terbaik fasilitas untuk pendidikan rakyatnya terpenuhi dan juga tercukupi itu yang membuat orang suka tinggal di sana oke itu dulu videonya terima kasih di tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati